Keberadaan sampah memang selalu menjadi persoalan jika tidak ditangani dengan seksama. Namun, tidak demikian dengan warga Dugu Juwana Lan Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati. Warga Juwana Lan bahkan memanfaatkan sampah menjadi lebih bermanfaat. Dan yang pasti, sampah tersebut juga menjadi sebuah barang yang bernilai jual tinggi. Warga Juwana Lan tergabung dengan Bank Sampah Sumber Berkah yang mampu memberikan dampak positif pada masyarakat. Khususnya yang menyangkut dengan kebersihan lingkungan dan pemberdayaan warga. Tak hanya menampung sampah rumah tangga dari warga, namun saat ini Bank Sampah tersebut juga telah mengembangkan ekonomi kreatif yang memanfaatkan sampah dari masyarakat. Ada beberapa sampah kertas, plastik maupun kaleng yang dimanfaatkan sendiri untuk dibuat kerajinan. Sampah tersebut dikreasi menjadi taplak meja, hiasan untuk jendela, bunga, tempat lambu dan lain sebagainya. Dengan adanya Bank Sampah tersebut, saat ini lingkungan menjadi lebih bersih dan lebih asri. Sebagian sampah dari warga selain di-store ke Bank Sampah juga dimanfaatkan untuk mempercantik lingkungan. Bahkan dengan keberadaan Bank Sampah tersebut, warga juga bisa menabung dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan yang diperlukan. Hal itu sangat positif karena warga termotivasi untuk bisa belajar lebih baik lagi dalam mengelola Bank Sampah. Terlebih lagi dalam memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi. Berdasarkan melihat sama sini, kami berkreasi. Di sana ini, sampah ini dikerolah menjadi sesuatu yang membawa ikhmat. Lalu dibicarakan bersama, yuk kita namakan sumber gelpa. Dulu sampah, sekarang jadi bergantung. Tidak dilihat, sekarang dulu hanya sedikit sampah yang terkempul. Sekarang sudah ada pengempul yang lain, lalu dari mulut ke mulut. Lebih lanjut, Rafael juga menambahkan, untuk mengembangan Bank Sampah membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Membangun kesadaran masyarakat, agar berperilaku hidup bersih, serta mau memanfaatkan sampah menjadi barang berguna sakatlah sulit. Namun, kini warga Juwanalan tinggal memetik hasil kerja keras mereka.